Mini GT BMW 750 Li X-Drive Bernina Grey Amber Effect dan ini adalah Mini GT terbaru ya Oh my God untuk model mobil BMW atau BMW 750 Li X-Drive atau 7 Series ya dan ini kalau nggak salah sudah punya tiga kalau nggak salah ya yang versi hitam versi hijau dan versi biru itu gua enggak panjang di sini ya tapi di tempat lain di ruang tamu Nah guys disini ini menurut gue oke ya dan kece tapi banyak yang kurang berminat dengan model mobil ini ya apa mungkin tahu ya tapi yang jelas ini adalah salah satu fokusan gue BMW ya mobilnya mobil pejabat ya mirip kayak mobil Roller Royce dan BMW ini adalah mobil yang sangat cakep dan keren teman-teman ya dan ini menurut gue wajib juga cocok untuk kalian koleksi teman-teman ya bagi kalian yang suka dengan mobil-mobil Eropa atau mobil BMW fokusan mobil BMW nah ini nomor 515 ya untuk seri yang satu ini yang keluar di tahun 2023 di bulan Juni ini ya Juni Juli lah ya dan masuk Indonesia kayak nggak salah Juli kemarin di awal ya di sini bagian belakangnya ada pesan BMW 750 Li X-Drive Bernina Grey Ember Evac RHD right hand drive setir kanan gokil banget coy dan di sini sudah ada lisensi dari BMW ya the BMW logo and BMW workmark are trademark of BMW AG and are used under license license by BMW AG dan ini ada ini ya hologramnya BMW keren ya sudah ada lisensi resmi dari BMW coy Oke ya seperti ini teman-teman ya untuk 14 tahun ke atas dan langsung saja kita unboxing dan kita dobrak semoga kita dapat kice yang bagus dan nggak defect ya semoga mobilnya bagus ya Oke kita buka langsung packagingnya seperti ini ini masih segelan jadi kita buka plastik-plastiknya saja ya di sini Oke untuk Dekes Mini GT ini keren ya packagingnya kotak dan detailnya bagus dan harganya juga nggak terlalu mahal bagi kalian yang terbiasa beli hotwheel RLC atau mobil hotwheel ini ya hotwheel premium yang sudah digoreng atau hotwheel reguler yang sudah digoreng ya kayak fast and furious karet kemarin ya harga 50 kalian beli 300 ribuan cuy iya beruntung banget ya jadi kolek doll ya nah seperti ini guys kita lihat nih ush widih 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 cakep bener coy cakep betul ya metuk bama bai 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 Terima kasih telah menonton Kokil banget guys Oke ini bikin kita kepicut nih Warnanya itu loh benar-benar cakep ya Lebih ke abu-abu ya Abu-abu dan ada efek-efek metalik ya Kayak glitter gitu coy Ya alright Nice banget ya teman-teman ya Nice ya Wih dia cakep banget Cakep cakep banget Setelah dari kanan ya Dan lihat nih cat-catnya ya Lebih metalik ya Jadi ada efek-efek mengkilap kayak gitu Wih Keren Keren Mantap Mantap betul coy Nah Ini menurut gue Cakep bener ya Cakep bener ya Bisa kelihatan ya coy Bisa kelihatan ya Disini detailnya kece badai ya Dari samping kelihatan mewah kayak mobil Toyota Century ya Mobil kekaisaran Jepang Dan mobilnya mewah kayak mobilnya si pejabat atau pengusaha ya Yang kaya banget dan pejabat anggota dewan kali ya Mobilnya kayak gini Keren banget ya Wih dih Dan kalau kita lihat di bagian depan seperti ini guys Ini untuk grillnya Detailnya seperti ini Grill yang sangat ikonik dari BMW ya Seperti ini dan ini warnanya chrome teman-teman ya Sangat-sangat ini ya Mewah Ada logo BMW disini ya Keren ya Dan sini ada lampu depannya yang Sudah pakai plastik Mika ya Detail lampu depannya ya Headlightnya Dan ini kayak ada rongga gitu ya Kayak ada celah gitu ya Oke seperti itu guys Kurang rapi sedikit ya Tapi it's oke Dan untuk bagian bawahnya sini Ada grill gini ya Hitam gini ya Keren Nice banget Dan di bagian bawah sini Depan sini seperti ini Dan untuk bagian ini ya Cup depannya seperti ini Panjang ya Sama kayak yang versi-versi sebelumnya Dan kita lihat di bagian sini ya Ini tempat ini ya Setirnya Setir kanan Dan dashboardnya seperti ini guys Well Cakep betul ya Oke Nice banget Keren banget ya Dan ini detail wipernya Dan kacanya bening Kelihatan interiornya warna hitam Teman-teman ya Hitam ya Kemudian di bagian atapnya Ini ada sunroofnya Dan agak smoky teman-teman ya Smoky seperti itu guys Widih ya Cakep betul ya Dan menurut gue sih ini Oke banget Tukalin koleksi guys Nah Keren banget ya Untuk pintunya ada 4 ya Kiri 2 Kanan 2 ya Oke Seperti itu guys Dan dari samping Seperti ini Samping kanan Untuk bannya Terbuat dari material karet Teman-teman ya Nice ya Oke Seperti itu guys Dan velgnya seperti ini Warna silver Ya Dan di tengahnya ada logo BMW ya Sama kayak di belakang juga sama Ya Kiri Kanan Tidak ada perbedaan Oke Dan disini ada garis striping warna silver guys Wih Cakep ya Dan detail garis pintunya Oke Garis pintunya Depan belakang Dan garis handle nya Juga dibikin Dan didetail dengan sangat rapi Dan disini ada tempat pengisian bahan bakar Di sebelah kanan guys Ya Dan disini Spionnya masih terbuat dari karet Dan kelihatan interiornya ya Detail banget ya Kursinya ada 4 coy Ya 2 depan 2 belakang Keren Well 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 Itu kelihatan dengan sangat oke Kece dan cakep banget Dan untuk bagian kaca sampingnya Seperti ini Ya Ada Ini ya Frame Atau list warna silver Di sekelilingnya ya Dan disini kita lihat Di bagian atapnya Ada daktilnya Cakep betul Dan di bagian belakang Kacanya sudah ada defogger ya Jadi bisa mengurangi kabut Di bagian belakang Coy Wih Untuk bagian belakang Seperti ini Ya Oke Sayangnya agak ngeblur ya Oke Ada Plat nya Tulisan BMW 750 Li Dan detail lampu belakangnya Sudah pakai plastik mica Warna merah Disini ada Tulisan 750 Li Dan ada logo BMW Dan ini ada tulisan X-Drive Keren Dan ini garis bagasi belakang Ya Keren banget Dan disini detail-detail lampunya Keren banget Dan ada stripping Warna silver Seperti ini Panjang ya Dan ini lampu bawahnya Belakang warna merah ya Ini cacetan Dan disini ada tempat Kenal portnya ya Tambungnya disitu Bolong bulat ya Oke Oke Kelihatan ya Dan disini Ya Untuk nelfonnya Seperti ini guys Ya Keren Warna chrome Oke Seperti itu guys Ya Well It's oke Cakep Kece banget Bagian samping kiri Seperti ini Ya Sama dengan samping kanan Tidak ada perbedaan Kecuali tidak ada tempat pengisian Bahan bakar Seperti itu guys Kemudian di bagian Bawah Atau base Atau sasis Ya Seperti ini Ya Untuk Bagian base nya Ini sasis nya terbuat Dari metal Ada atasan mini GT Made in China License by BMW Dan disini Bagian bawahnya Ada ukir-ukirannya Ya Seperti itu Gardan Dan detail Untuk pipa-pipa Kebelakang ini Ya Pipa panas mesin Pipa penyalur Ini ya Panasnya Sampai keluar disitu Ya Dan detail mesinnya Kelihatan Di bagian bawah Rangka bawahnya Dan disini ada Skrup nya Kalau kalian pengen Bongkar Dalamnya Seperti apa Atau ganti Ban Atau ganti Velg ya Menurut biasa Sudah cakep ya Dengan warna Chrome Seperti ini Dengan warna Silver Sorry Daripada Warna Hitam Yang terlalu Monoton Dan warna Grey Menurut gue Milking yang Bagus Menurut gue Mungkin Lagi banyak Peminatnya Untuk mobil BMW 750 Li X-Drive Di luar negeri Kalau di Indonesia Tidak Demen Orang Indonesia Nissan GTR R34 Atau Nissan Sylvia Atau Mobil super silhouette Atau Mobil yang Bisa Dicuanin Oke guys Menurut gue Ini bagus Untuk kalian Koleksi Dan mobilnya Bagus banget Mobil Eropa Mobil Mewah Kalau kalian Suka dengan Mobil-mobil Tipe-tipe Pejabat Seperti ini Yang koleksi Kayak gini Biasanya Orangnya Sudah Tua Dan sudah Mapan Oke teman-teman Menurut gue Ini oke Dan Kece Untuk kalian Koleksi Dan menurut gue Gue akan Kasih nilai Dengan nilai 98 Dari 100 Coy Oke Bagus ya Menurut gue Oke Dan Kalian bisa Koleksi Teman-teman Bersama Dengan Teman-teman Yang lainnya Dengan versi Warna hitam Atau Versi warna Biru Yang sudah Hadir Terlebih dahulu Barang warna hitam Kalau tidak salah Kemudian Disusul Warna hijau Yang Kemarin kita Sumpet review Nah Ini adalah Fokusan Yang sangat Oke Oke Teman-teman Nah Gue sih Tidak Nyaranin Kalian Lengkapin Cuman Kalau kalian Suka Oke Tidak masalah Ada empat Yang satunya Warna biru Tapi yang biru Gue pajang Di ruang tamu Males banget Gue ambil Udah Gue simpan Kayak gini Oke Teman-teman Itu aja Review singkat Dari gue Jangan lupa Untuk kasih like Comment Dan share Ke teman-teman Kalian Yang suka Die case Semoga Dengan nonton Video-video Gue Jadi Lebih Terpercahkan Jadi Lebih Tercerahkan Lebih Menambah Manfaat Dan Informasinya Bisa Kalian serap Dan Tidak Sia-sia Oke Teman-teman Itu aja Review singkat Dari gue Dan Thanks Mereka udah Watching Video ini So Until next time Sub indo by broth3rmax